Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis-gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis-gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, alhamdulillah, selamat datang kembali lagi di channel kalian, menunjukkan terpal dan motivasi dan untuk menambah dunia untuk interior mobil, tepal pick up, dan yang lain-lain tentang hubungan dari mobil ya. Dan ini, bikinan kami dari untuk pembuatan rangka plus terpal untuk box pick up gang mag. Nah, ini dari customer Pak Asis ya, yang dari daerah Demak, Jawa Tengah ya. Tempu perjalanan berkejam, saya kurang tahu, ya karena lokasi kami itu di Tegal, Jawa Tengah. Nah, ini kita akan upload untuk bagaimana orang-orang itu kadang selalu bertanya di kolom komentar atau di WA untuk pembuatan terpal yang untuk model box. Ya, nanti ini kita sajikan dari videonya, ya. Yang terpenting dari model pertama sendiri, kami akan menanyakan kepada para customer yang dimana mobil itu untuk difungsikan, untuk bawa apa. Misalnya untuk bawa ini dan itu karena untuk rangkanya sendiri dan untuk terpalnya sendiri, kita bikin agar berbeda. Karena untuk fungsi anal itu, dari jenis-jenisnya itu nanti kita besinya dan dari mulai penataan rangkanya juga nanti kita akan bikin sesuai dari fungsi yang customer inginkan, ya seperti itu. Dan ini kita sudah nyampe berapa subscriber, saya terima kasih. Untuk yang belum menonton video ini, yang belum tekan tempat support, mohon tekan tempat support karena support itu gratis dan kami doakan semoga panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Amin, ya robbal, amin, ya. Nah, ini prosesnya ada banyak kekurangan dari video-video yang kami tayangkan di video ini, makanya bisa langsung tanya ke WA saja di nomor sekian, di bawah itu. Di 0878 287 10148 lokasi kami di Degal, Jawa Tengah atau follow Facebook atau Instagram di Jok Mobil Terpal Degal. Di situ nanti Anda bisa bertanya langsung dengan kami atau datang di lokasi kami dengan klik Google Map dengan cara kami mencokkan terpal. Klik di situ, nanti bisa langsung meluncur ke lokasi kami, ya. Ini Anda bisa melihat dari percepatan video-video yang ini karena kalau durasinya tak sesuaikan ini bisa nyampe 1 jam lebih, ya. Jadi agak tak sepertin biar nanti orang itu bisa tahu ketika melihat video ini. Kalau yang belum tahu, ya silahkan makanya tanya ke saya telpon atau video call, ya. Biar jelas, ya. Ini kan sampai proses dan sampai jadinya nanti seperti apa. Makanya tonton sampai selesai, ya. Dan ini Anda bisa langsung tanya untuk harganya juga, ya silahkan. Seperti itu. Ya. Ini proses-prosesnya dari mulai kunci. Jadi Anda bisa langsung buat nanti sekalian langsung jadi, ya. Kita bikin kunci dan yang lainnya. Seperti itu. Ini proses-prosesnya seperti ini. Anda bisa langsung hubungi kami dengan cara klik WA di situ ada-ada atau komentar di bawah video ini, ya. Dan ini jadinya ini seperti ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini untuk penjelasan mobil di Hatsugan Med yang dimana mobil tersebut yaitu berflat dari daerah luar kota menuju ke bengkel kami. Kami menjauhkan terbal. Dan ini penjelasannya untuk dari poknya ini sudah tak pasangkan, ya, sampai sudah tak lapisin terbal, ya. Nah, ini kita ribu dari mulai, ya, awal yang tadi kita kerjakan dari rangka, penjahitan, dan yang lain. Mungkin ada banyak video yang kurang di video kali ini. Karena mungkin saya sedang sibuk sekali, dan karyawan saya juga banyak yang lagi mengerjakan untuk customer, ya. Jadi ini untuk penjelasannya dimulai. Danlah kami menerangkan di bagian sini kita sudah tak bikinkan kolongan yang dimana ini sudah ada tambangnya ini. Tingkat tambang tarik ini melekat pada bagian ini. Dan bagian sini ini akan rapat tertutupi oleh bagian tebal sama kolongan yang ada. Nah, tambangnya ini. Untuk pada bagian samping-sampingnya, untuk bawahnya sendiri ini kita, ini, kita pakai tambang yang tambangnya sudah kita kasih ring. Kemudian kita abut cun untuk bornya, tambangnya ini ke bawah. Jadi ini kuat, ya, merekatnya. Nah, sedangkan untuk pada bagian-bagian yang di belakangnya sendiri, ini kita rangkum dari pintunya. Ini kita sudah tak lapisin triplek, lalu kita lapisin untuk bagian terpannya, bagian pintunya. Ini kanan-kiri, kita masangkan untuk bagian bawah cun. Sedangkan kalau yang berbagian ini, kan yang di cun hanya tripleknya saja, ya. Dan yang terpenting sudah saya katakan untuk pada bagian depannya ini, ya. Kepuatan ini. Makanya kalau yang kurang berpengalaman atau yang belum tahu cara bikinnya atau mau beli, atau mau bikin, ya silakan datang ke sini atau WA dulu ke nomor di bawah tersebut. Ya, karena ada masing-masing harga dan kualitasnya mau pilih yang seperti mana. Ya, untuk pada bagian dalamnya ini seperti ini, ya. Ini kita lapisin menggunakan triplek, dan tripleknya kita lapisin untuk terpal jipnya. Dan untuk bagian dalam, kita sudah tadi menjelaskan untuk video yang awal, di mana untuk sapuk pengaman yang di bagian depan itu nempel ke perbergen kabin. Ya, unti untuk grand map all new, ya, yang di tahun ini. Tapi untuk yang lama ini belum ada pengaman yang di bagian kaca. Kalau pengaman di bagian kaca ini, bau-nya ini saya fungsikan untuk bagian penyapukan di bagian depannya. Sedangkan untuk bagian pinggir-pinggir tersebut, ini seperti ini. Kalau yang di atasnya ini seperti ini, ya, bagian depan pelakon, ya. Jadi ini lapisan full triplek, lalu kita lapisin untuk terpal, ya, seperti itu. Sedangkan bagian atas, ini sudah kuat sekali. Ya, bagian depan, ini terpalnya ada banyak rangkanya, kalau ada rangkanya itu maka akan susah cara bikinnya. Jadi, simple seperti itilah, ya. Ya, ini ketika air turun, insya Allah, nggak bocor, ya. Karena sudah tak lapisin buah jam, buah jam, buah jam, buah jam, buah jam, buah jam. Dan untuk pembuatan belakangnya, untuk tokinya, ini kita sudah tak lapiskan. Ini juga sudah kita lapisi gunakan terpal jeep, ya. Jadi nanti kalau misalnya mau dibongkar untuk yang punya, saya harap bongkarnya itu, misalnya terpalnya, tak dilepas semua. Lalu bagian depan harus satu persatu, misalnya kunting pada bagian, ini kabel dis, kalau mau lepas, nanti pasangnya lagi beli aja kabel dis, ya. Di pengel motor juga banyak. Umur paling berapa ribu dapat berapa itu. Kalau kamu mencobot rangkanya, dimulai dari atasnya, di atasnya dulu. Ini yang nyarap ketika sudah terturunkan semuanya, tinggal ini aja yang kita lepaskan, ya. Kalau pintu sih pasti lepas dulu, ya. Dengan cara ini tak lepaskan selnya, eh selnya. Ini pak pikirnya, dari tulang sabuknya ini. Misalnya dari sini. Sama yang di sebelah sana, ya. Ini. Ini sebelah sini. Ini buat buah 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 atau bulu, ya. Hanya untuk Bapak siapa ini, sisa siapa yang punya. Ini. Nah, seperti ini. Dan di mana ketika mau tak tutup, pesan tutup, kan. Nah, ini tinggal seperti ini aja. Nah. Ini tinggal diangkat sikit. Nah, ini pengungsinya seperti ini, ya. Kalau saya belinya di tokomateran yang untuk paker besi rumah, ini aja. Ini sudah akuat. Nah, sedangkan untuk penutup pintu yang sebelah kiri, tinggal ditutup seperti ini. Nah, lalu kita tutupkan. Dan kembok. Nah. Nah, ini seperti ini. Nah, ya. Ini saya sengaja pembikinan untuk terpal bok. Ya, kalau saya tak bikin, nggak terlalu rapat. Kalau ini rapat, ini nggak bisa terbuka. Lalu ketika walaupun bisa terbuka, nanti terpalnya ini akan karena selalu berbenturan dengan antara bersih dan bersih, ya. Makanya, ini saya nggak tak bikin yang rapat. Ini sengaja saya tak bikin longgar, ya. Biar ini aman, ya. Terpalnya. Biar ada udara juga masuk di bagian terpukok. Ini orang-orangnya yang bikin, ya. Mas Sandi sama Mas Erwin, ya. Masuk YouTube, ya. Ini untuk bagian atasnya, seperti ini. Untuk bagian atas. Kalau dilihat dari depan, seperti apa ini? Seperti ini. Dan review untuk video ini semoga bermanfaat untuk yang menonton dan yang ingin bikin, ya silakan saja WA di nomor sekian. Karena sudah banyak video-video menarik yang akan saya tunjukkan di video selanjutnya. Kalau mau tanya harga, ya silakan saja. Ini juga bukan orang gini, ini orang luar kota, ya. Daerah Demak. Bisa saja ke sini. Ini platnya juga, sedangkan untuk tegel ini kan platnya G, ya. Ini lokasinya di sini. Jalan Duk, Diktiru, Dumbang. Ini nomor HP saya, ini. 148, ya. Nah, ini sudah seperti ini. Kita akan rekatkan. Kalau dari belakang, ini kekurangan seperti ini dari belakang. Ini bagian sampingnya seperti ini. Yang terpenting ini, ya. Ada banyak orang yang bikin terpal. Ini sampai tidak dibikin, ya percuma. Kalau tidak dibikin, ini percuma. Karena kenapa saya ngomong seperti itu. Nah, kan ketika bocoran, airnya masuk. Nah, ini ada pengamanan seperti ini. bagian Anda yang menonton video ini, kami doakan semoga panjang umur dan sukses selalu. Tentunya untuk subscriber saya yang mau menjadi subscriber baru, ya. Ini tidak banyak kekurangan untuk buatan ini. Makanya mau tanya, silakan saja, atau mau bikin, ya silakan saja. Telepon saja di nomor sekian, atau ikuti follow Facebook atau Instagram di Jogmobil Terpahalegal. Ya, disitu ada banyak yang bisa Anda mau lihat dari karya-karya kami. Ya, seperti ini. Dan ini hasilnya, ya silakan saja, nanti orang yang mau sini mau diambil. ya ini Bapak Asis yang dari luar kota. Asal dema aslinya, Pak. Iya. Ya, sukses selalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.